Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Buda Ketika Ramadhan Fakultas Kedokteran Universitas Al-Qaeda Sudah tidak ada yang dapat kuperjuangkan dalam hidup ini Yang tersisa hanya aku sebetulnya Setelah aku difunis mengidap penyakit HIV Sepuluh tahun yang lalu Aku terjerumus ke dalam pergaulan bebas Dan menggunakan dan mengkonsumsi obat-obatan terlalu Banyak teman-teman yang mengingatkan Akan bahaya menggunakan obat-obatan tersebut Tetapi aku mengabaikannya Sekarang setelah usiaku 55 tahun Aku difunis Penyakit matikan aku Betapa penyesalan ini yang ku rasakan HIV telah mengunggungi kita Aku menyesal Aku menyesal Dengan hidupku yang sekarang Andai waktu dapatku pulang Aku tidak ingat Mengkonsumsi barang-barang haram itu Barang yang sudah merusak sebuah masa depan Terima kasih telah menonton! Taukah kamu Bahwa 1 Desember Dijadikan sebagai hari AIDS Yang ditularkan oleh Human Immunodeficiency Virus Pengenalan HIV HIV Atau Human Immunodeficiency Virus Adalah Virus yang menyerang Sistem kekebalan tubuh manusia Yang kemudian berdampak pada Penurunan sistem kekebalan tubuh Sehingga Menimbulkan salah satu penyakit Yang disebut AIDS Penularan HIV HIV biasanya terjadi akibat Adanya pergaulan bebas Melakukan seks bebas Gonta ganti pasangan Dari sinilah Virus HIV menular Memakai obat-obatan terlarang Seperti narkoba Dan jarum suntik tidak steril Hal ini juga dapat menyebabkan Virus HIV HIV Tidak menular melalui Air luda Keringat Air mata Muntahan Dan Air kencing HIV Hanya menular melalui Asi Darah Cairan sperma Dan cairan vagina Pencegahan HIV Mari cegah HIV dengan A B C D A Abstinent Tidak melakukan hubungan seksual Sebelum menikah B Be faithful Setia pada satu pasangan C Kondom Gunakan kondom Saat berhubungan seksual D Drugs Tidak menggunakan Obat-obatan terlarang Mari Membangun generasi Tanpa HIV Tanpa HIV Pasti Dan N Min